Beberapa hari lalu saya iseng buat beli gamepad untuk komputer dan gamepad ini dari MT Harganya cuma Rp120.000 saja dan terdapat 2 joystick seperti ini Dan apakah kualitasnya bagus? Yuk kita bahas Cara bahan pembuatan bisa dibilang lumayan terbuat dari plastik yang kualitasnya biasa saja Kenapa saya bilang biasa saja? Karena memang banyak joystick lain yang dijual murah bahkan harganya Rp50.000-Rp80.000 saja Dan itu kualitasnya lebih rendah daripada ini Gak bisa dibilang bagus juga karena kalau kita bandingkan dengan brand lain seperti Rexus, Ipega atau bahkan stick Playstation Kualitas gamepad dari MT ini masih di bawahnya Setidaknya untuk seri yang saya gunakan ini yaitu BY881D Kita lihat antarmukanya dulu Bentuknya seperti ini ya Ada 2 buah lampu pada list merahnya ini Membuatnya terlihat keren dan pembeda dari yang lain Kemudian ada tombol-tombol standar gamepad joystick Seperti tombol X, kotak, bulat, dan segitiga Seperti biasa, tombol R1, L1, L2, dan R2 ditempatkan di bagian depan Kemudian ada tombol navigasi, 2 buah analog Tombol start dan select Serta ada tombol on-off analog yang cukup besar dan bisa menyala Tombolnya cukup clicky Kemudian di bagian samping ada tekstur bintik-bintik dari karet Untuk menambah grip saat dipegang Buat kamu yang tangannya suka berkeringat saat main game Ini akan sangat cocok Oh iya, dan jangan lupa ini menggunakan kabel Jadi belum wireless atau belum menggunakan bluetooth Panjang kabelnya sekitar 1,5 meter Kelebihan gamepad dengan kabel kita jadi tidak perlu melakukan charging Sistem betar bekerja cukup baik Walau kadang terasa terlalu kencang untuk joystick yang terbilang Mempunyai bobot yang cukup ringan Selain untuk komputer, ternyata gamepad ini pun bisa dimainkan di Playstation 3 Walau harus ada beberapa penyesuaian tombol MT-BY881D ini juga bisa digunakan di perangkat Android dengan bantuan konektor OTG Untuk mapping tombolnya, kita bisa menggunakan aplikasi gamepad controller yang banyak tersedia di Playstore Sama ketika bermain di PC juga saat bermain game Pro Evolution Soccer Harus ada sedikit penyesuaian tombol-tombolnya di bagian setting Untuk game lain, kita bisa menggunakan software seperti Joy2K Untuk mapping tombol-tombolnya Kesimpulannya bagaimana? Menurut saya, ini cukup lumayan di harganya Untuk playability-nya cukup oke Kena tombolnya kliki Kemudian ada grip-nya Kelemahannya ada di bagian bahan pembuatannya saja Yang terasa kurang kokoh Dan itu saja untuk video kali ini Terima kasih telah menyaksikan Saya undur diri Ciao